Hai rencana morong-morong apa-apa jangkeng kuih macetok pecotot Fir'on Haman apa koron kuih dia itu itu diluar rencana saya dan dan sama sekali diluar kontrol saya maka tadi saya bikin video sama sabrang judulnya mba nun kesambet tolong dibaca kesambet itu kesambet itu adalah persiwa dimana kita diangslupi sesuatu itu bisa iblis bisa malaikat bisa apa saja dari Allah gitu ya nah kalau kita kan punya teori bahwa sesuatu yang masuk ke manusia dari Allah itu bisa empat macam tawasisi atau hidayah amr amr atau hidayah atau idlal atau tarkun atau limah bahkan atau istidrot jadi jadi metune video di dari bambang itu pertanyaannya adalah kita belum tahu sekarang itu hidayah Allah apa saya disesatkan oleh iblis apakah saya saya dilulu oleh 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 dajjal siapa saya belum tahu nanti kita lihat berikutnya akan terjadi apa gitu ya tapi melihat video tadi sudah jelas ya bahwa sebenarnya Caknon itu sedang bingung bahkan orang katanya tadi ia sendiri tidak tahu apa yang ia ucapkan ketika mengatakan Jokowi Firnaun itu berasal dari hidayah ataukah dari iblis ya kalau begini kan jadi kacau yang mendengarkan misal orang percaya banget dengan ceramah Caknon kemudian berpikir yang diucapkan Caknon tadi hidayah atau bisikan setan ya nah kan repot padahal dalam hidup orang mendengarkan ceramah terutama yang berbau pengajian atau apalah kemasannya yang seperti mencari ilmu yang dicari adalah petunjuk ide informasi penyemangat penyejuk atau mungkin solusi terhadap suatu kejadian atau perkara yang dialami nah kalau ternyata yang disampaikan dalam ceramah ternyata bisikan dari iblis ya hancur jiwa raga yang mendengar terus salahkah Caknon mengatakan kalau apa yang ia ucapkan itu tidak tahu asalnya apakah dari hidayah atau dari iblis tentu tidak salah justru itu petunjuk baru bagi kita agar lebih jeli lagi ketika mendengar atau mengikuti ceramah Caknon jangan-jangan dari iblis kan begitu berpikirnya sebab Caknon sendiri mengakui bahwa ia sendiri tidak tahu dari mana asalnya ide ia mengucapkan hal itu tapi yang berbahaya kalau misal Caknon tahu bahwa ide untuk mengucapkan sesuatu itu dari iblis kemudian ia menyebarluaskan ke jamaah yang hadir kan payah namanya terus yang kedua lawang Caknon saja tidak tahu apa yang ia ucapkan itu sumbernya dari hidayah atau dari iblis bagaimana dengan yang mendengarkannya lawang kadang-kadang orang ceramah dan materi dalam ceramahnya itu ia yakini dari hidayah itu pun masih bisa diselewengkan iblis ketika sampai ke telinga pendengar apalagi kalau misal yang disampaikan itu sumbernya jelas dari iblis ya lebih parah lagi dong siapa sih iblis itu? iblis adalah makhluk Allah yang dahulunya malaikat tapi karena membangkang kepada Allah tidak mau menghormat atau menghargai manusia maka si iblis itu dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat kenapa iblis tidak mau menghormati atau menghargai manusia karena iblis diciptakan dari api sementara manusia hanya diciptakan dari tanah jadi si iblis merasa lebih hebat merasa lebih mulia sehingga ketika Allah menyuruh iblis untuk bersujud atau menghormat pada nabi Adam tidak mau karena Adam adalah manusia yang diciptakan hanya dari tanah bukan dari api seperti si iblis artinya apa? ya bahaya saja kalau misal Cak Nun kerap kerasukan setan atau kesambut seperti yang ia ungkapkan dalam video klarifikasi tentang pernyataannya yang mengatakan Jokowi Firingaun dan berpikirnya begini kalau misal Cak Nun yang notabene sebagai guru saja bisa dirasuki setan bagaimana dengan pengikutnya? apakah tidak lebih rentan dan lebih mudah lagi dirasuki setan? ini hanya pendapat loh silahkan dibantah jika tidak setuju kalau setuju ya terima kasih kalau pendapat Anda bagaimana? silahkan tuliskan komentar Anda di laman komentar dan salam waras terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menikmati